Halo para dekesteri Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smurchop. Kali ini kita akan membahas tentang Kinsmart 2012 Bentley Continental GT Speed. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Di sini ada Kinsmart 2012 Bentley Continental GT Speed. Sedangkan untuk bagian atas, di sini ada tulisan Die Cache Metal Scale Model untuk 3 tahun ke atas. Untuk bagian belakang, di sini ada tulisan Official License Product dan berbagai merek pabrik mobil di sebelah kanan di sini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini ya guys. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian Die Cache. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kinsmart 2012 Bentley Continental GT Speed. Kita lihat bagian depannya dulu guys. Untuk bagian depan, di bagian plat nomor di sini ada tulisan Bentley. Sedangkan untuk di atasnya di sini ada logo Bentley ya guys. Untuk lampu depan, lampu depan ada 4 menggunakan Mika. Sedangkan untuk grill, grill di bagian tengah di sini terbuat dari bahan plastik. Bumper bawah menggunakan besi ya guys yang warna putih. Selanjutnya kalau kita lihat di bagian kaca, kaca depan ini menggunakan Mika pastinya. Di atas kacanya di sini ada tulisan Bentley ya guys. Dan kalau kita lihat di bagian atas seperti ini. Kaca bagian belakang juga terbuat dari Mika ya guys. Sedangkan untuk kaca spion, kaca spionnya menggunakan bahan besi. Selanjutnya untuk tempat pengisian bahan bakar ada di sebelah kanan ya guys. Untuk bagian samping, bagian samping dekat pintu di sini ada tulisan Speed. Sedangkan untuk bagian ban, bannya menggunakan bahan karet. Peleknya dari plastik. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Pintunya bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri. Tempat duduk dan setir, interior, bagian dalam, semua terbuat dari bahan plastik ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang, bagian plat nomor ini ada tulisan Bentley. Di atasnya ada logonya Bentley. Sedangkan lampu rem yang warna merah ini menggunakan Mika ya guys. Untuk bagian kenal port bawah, terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya kita lihat bagian bawah. Untuk bagian bawah di sini ada tulisan 2012 Bentley Continental GT Speed. KT 5369 skala 1 banding 38. Kinsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam, semua terbuat dari bahan plastik ya guys. Baik, untuk pembahasan mobil Bentley Speed ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat, silakan cek link di bawah ya guys. Dan sampai jumpa video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Daikaster Indonesia. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.